24 jam dilatih Spider-Man cek Jadi guys, para cowok ini ingin menjadi superhero seperti Spider-Man Sebelum jadi superhero, mereka harus latihan dulu Bahkan langsung dilatih sama Spider-Man-nya dong Di sana, Spider-Man menunjukkan keahliannya yang luar biasa Spider-Man itu menaiki tiang lampu dengan sangat mudah Bahkan dia bisa berbalik badan dan menghadap ke bawah kayak gini Pokoknya, Spider-Man itu benar-benar luar biasa Sehingga para orang-orang pun benar-benar sudah tidak tahan lagi ingin segera latihan Latihan pertama yaitu berguling ke depan Mereka berlatih di lapangan kayak gini Mereka pun mulai berguling dan sempat dipuji Spider-Man Sehingga membuat mereka jadi semangat untuk latihan Latihan kedua adalah keseimbangan Mereka harus berjalan di atas pagar besi kayak gini Orang pertama dan kedua berhasil melewatinya Tapi saat orang ketiga ini, dia malah terjatuh dong Aduh, kesian banget ya Lanjut part 2 guys Part 2 Setelah melewati latihan ke satu dan kedua Kini mereka harus memasuki latihan ketiga Yaitu melompat seperti Spider-Man Saat cowok ini melompat Spider-Man pun julid dan bilang kalau dia tidak mirip sama sekali Lanjut ke latihan berikutnya guys Mereka harus memanjat tiang rumah seperti ini Tapi karena mereka masih awam Mereka pun berlatih di pohon kelapa kayak gini guys Mereka harus bisa bertahan dan memanjat pohon kelapa itu Tapi sepertinya mereka gak ada yang bisa tuh guys Latihan terakhir yaitu melatih indera kepekaan seperti Spider-Man Jadi mereka harus menutup mata dan menangkap sebuah botol yang dilemparkan Saat botol pertama dilempar, eh malah kena mukanya guys Singkat cerita latihan mereka pun selesai Di perjalanan mereka bertemu penjahat yang merampok tas cewek Mereka pun langsung mengejarnya dan dengan mudah mereka pun bisa mengalahkan penjahat itu Dan akhirnya latihan mereka pun tidak sia-sia guys Karena itu sekarang mereka bisa menjadi superhero Hebat ya guys Pria gendut ini seketika mengeluarkan jurus kataknya Dia melompat ke arah cowok itu sehingga membuatnya terpental jauh guys Bahkan sampai mendambus berlapis-lapis tembok kayu kayak gini Cowok itu berniat melawannya Tapi pria katak itu berhasil menghindar Pria katak itu melompat di tengah lapangan Dia merangkak layaknya seperti katak sungguhan Cowok itu mencoba melompat ke atas gedung Sedangkan pria katak ini melihatnya dengan tajam Saat hendak diserang, beruntung cowok ini bisa menghindar darinya Ketika cowok ini melihat ke arah lubang gedung Tiba-tiba pria katak itu muncul dan mau menyerangnya lagi guys Tapi lagi-lagi cowok ini berhasil menghindar dari serangan pria katak itu Wah kira-kira siapa nih yang bakal menang? Coba komen Karena durhaka sama ibunya, cowok ini jadi dikutuk sampai kayak gini Karena telah dikutuk, kepala cowok ini jadi kayak gumpalan numpur lapindo Bahkan saat diseset-seset kayak gini Keluar cairan hijau dan kuning dari dalam guys Setiap hari dia selalu kerokin dan siasetin numpurnya Sampai-sampai dia hampir putus asa Dia sangat sedih karena seumur hidupnya dia bakal seperti itu terus Makanya guys, kita jangan durhaka kepada orang tua ya guys Sub indo by broth3rmax